Kulon-kulon kita kembali lagi di channel ini yaitu fakta dunia gaib dan kembali lagi bersama saya Sebelum kita memasuki ke dalam videonya jangan lupa untuk selalu subscribe dan like Serta nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini Dan kali ini saya ingin membahas tentang gunung merapi, kebenaran gunung merapi Gunung yang begitu familiar di tanah Jawa di dalam perjanjian-perjanjiannya Dimana gunung merapi ini sendiri banyak yang meyakini tidak pernah ingkar janji Kok bisa ada kata tidak pernah ingkar janji? Emangnya gunung merapi ini hidup Perlu diketahui ternyata gunung merapi ini dulunya juga adalah suatu makhluk hidup Dimana dia sudah mefosil Dan fosilnya menjadi sosok sebuah fenomena alam yaitu gunung Dan banyak orang Jawa entah sekitar gunung merapi ataupun orang Jawa luas Meyakini bahwasannya ada dua sosok gaib penghuni gunung merapi Yang pertama adalah Kiai Wadus Gembel Dan yang kedua adalah Kiai Sapu Jagat Dimana kedua sosok ini menjadi sosok mistis sekaligus mistik Yang menyelubungi keberadaan gunung merapi itu sendiri Dimana kedua sosok ini sama-sama menjalankan tugas dari sang maha kuasa Dimana Kiai Wadus Gembel itu bertugas untuk mengarahkan atau mengendalikan awan panas Atau asap yang keluar dari kawah merapi Sedangkan Kiai Sapu Jagat itu bertugas untuk menyusun jalur aliran air lava Atau mengatur jalannya lava atau lahar dari perut bumi keluar Melalui merapi Kedua sosok ini yaitu Kiai Wadus Gembel dan sekaligus Kiai Sapu Jagat Diakini memiliki tinggi tubuh atau badan hampir menyerupai gunung merapi itu sendiri Berarti ketinggiannya itu sangat tinggi ya Sampai-sampai menyerupai gunung merapi Bayangkan saja Seberapa tingginya itu Dan gunung merapi ini sendiri Menyimpan penuh misteri dan legendaris di tanah Jawa Karena banyak orang Jawa meyakini gunung merapi menyimpan suatu janji Gunung merapi menyimpan suatu misteri Yang memang banyak orang sudah berusaha menguak Membuka misteri dan tabir yang ada di gunung merapi Terima kasih telah menonton!